Seorang suami nekat melakukan perampasan sepeda motor milik mantan istrinya Hal ini dikarenakan pelaku memaksa mantan istrinya untuk rujuk kembali Hendra Sitompul, 33 tahun warga Kelurahan Eka Jaya, Kejamatan Palmerah, Kota Jambi Diamankan tim macem Polsek Jambi Selatan Ia diamankan karena melakukan perampasan 1 unit sepeda motor dan 1 unit handphone milik mantan istrinya Kanita Reskrim Polsek Jambi Selatan Ibda Putu Gede Ega Puruhita mengatakan Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 1 Januari 2022 lalu Seorang perempuan berinisial NA dihampiri mantan suaminya di Jalan Lingkar Selatan 1 Kelurahan Eka Jaya, Kejamatan Palmerah Saat itu Hendra langsung merampas kunci motor korban dan pelaku langsung pergi meninggalkan korban Tidak lama kemudian pelaku kembali membawa bensin untuk disiramkan ke motor korban Mantan istrinya pun mengalah dan pergi meninggalkan pelaku Akan tetapi Hendra terus mengejar dan meminta NA untuk rujuk kembali Lebih lanjut, Kanit Reskrim mengatakan handphone milik korban sempat terjatuh Dan kemudian terjadi tarik-menarik di antara mereka Atas hal itu, korban melaporkan hal itu ke pihak kepolisian Dan pada Rabu 5 Januari lalu, pelaku berhasil diamankan polisi Ingin rujuk dan ingin ngobrol dengan mantan istrinya Namun si mantan istri sudah tidak berkenan Sehingga si terlapor memaksakan hendak dengan menyiramkan pohon bakar Dengan maksud agar si korban mau berkomunikasi dan rujuk kembali Itu motornya hangus ya? Motornya belum sempat dibakar, jadi baru disiram bensin Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 368 ke UHP Dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara Di Masanjaya, Jek TV melaporkan